Kita lihat berikutnya saudara pemilik bantah jual bakso tikus. Viral di media sosial video pembeli yang menunjukkan mangkok bakso yang ia duga berisi daging tikus. Pemilik usaha bakso pun membantah bakso yang dijualnya memakai daging tikus dan menegaskan selama ini dirinya memakai daging sapi. Beredar di media sosial, sebuah video di mana warga menceritakan dirinya mendapati daging yang ia duga sebagai daging tikus di dalam mangkok bakso. Video tersebut juga menunjukkan lokasi depot bakso di jalan Bulak Banteng, kota Surabaya. Video itu sontak viral dan mengejutkan pemilik usaha bakso dalam video tersebut. Rucito selaku pemilik usaha bakso membantah bakso yang dijualnya memakai daging tikus. Rucito menegaskan, selama ini bakso usahanya menggunakan daging sapi asli dari RPH Surabaya dan memiliki sertifikat halal. Rucito akhirnya melaporkan akun penyebar video ke polisi atas pencemaran nama baik dengan penyebaran video hoaks dan perbuatan yang tidak menyenangkan. Rucito pun syok karena usaha yang dibangun sejak 1986 tiba-tiba sepi akibat video viral itu.